Intro Akibat banjir, personil Satgas Yon Meg 741 Garuda Nusantara membuat rakit penyeberangan untuk para siswa di desa Nainaban Timur Tengah Utara. Sungai yang terus meluap di musim hujan seperti saat ini membuat sebagian siswa SMA dari desa Nainaban terpaksa harus bertaruh nyawa menyeberangi Sungai berarus deras menuju ke sekolah di desa Nilulat, kecamatan Bekomi, Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Melihat kondisi tersebut, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia Timur Leste Yon Meg 741 Garuda Nusantara berinisiatif membuat rakit dari bambu, kemudian diikat menggunakan tali yang dihubungkan antar pohon sehingga bisa digunakan sebagai rakit penyeberangan. Namun sebelum digunakan, pasukan TNI ini terus menguji kekuatan serta keamanan rakit tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh para siswa dengan tujuan pakaian seragam dan buku tulis mereka tidak basah saat tiba di sekolah. Karena musim hujan, kali ini sering meluap. Jadi kami dari pos BAHEN, saya selaku dan pos, berinisiatif membuat mereka sebuah rakit yang kami sebut dengan rakit penyeberangan. Jadi rakit tersebut bentuknya sederhana dan alat-alatnya juga sederhana, hanya menggunakan bambu, tali, jergen untuk menambah daya apungnya. Jadi setiap hari mungkin anak-anak pagi ketika musim banjir, mereka bisa menggunakan rakit tersebut agar mereka tidak terjun langsung ke dalam air. Karena sebelum-sebelumnya itu mereka langsung masuk ke dalam air, jadi pada saat di sekolah mereka belajar dengan keadaan basah. Sudah melaporkan kepada saya selaku dan satgas untuk mengepayakan penyeberangan bagi masyarakat menggunakan rakit dan menggunakan perlengkapan sesuai dengan safety first yang kami buat, yang kami bawa dari satuan, sehingga dapat membantu masyarakat. Karena sangat sulit sekali di situ masyarakat seperti anak-anak sekolah kalau menyeberang dari situ yang pertama adalah masalah keselamatan, yang kedua kaitannya dengan masalah perlengkapan. Jelas kalau mereka menyeberang tanpa perlengkapan rakit, itu akan mengalami basah, apalagi buku-buku yang mereka bawa untuk ke sekolah. Rakit yang baru pertama kali dibuat oleh TNI Perbatasan ini akan dimanfaatkan pada musim hujan saat banjir meluap. Tetapi harapan besar dari masyarakat perbatasan adalah adanya sebuah jembatan penyeberangan yang dapat digunakan sebagai jalur transportasi di beranda NKRI. Dari Timur Tengah Utara, SafeNet Besi, Tim Anews melaporkan.